Nah materi ini saya ambil dari materi kelas WhatsApp Marketing Strategi Yang dimana kita insya Allah akan Dobrak ya penjualan dengan teknik WhatsApp Marketing Strategi Jadi kita betul-betul maksimalkan Di sisi WhatsAppnya Nah rekomendasi untuk kelas ini itu Untuk teman-teman CS, business owner Yang memang di WhatsAppnya belum dimaksimalin CRMnya belum dimainin di WhatsApp Kayak gitu Bahkan WhatsAppnya masih pakai WhatsApp biasa Belum pakai WhatsApp business Kayak gitu Oke lanjut ya Ini sebagian kecil ya materinya ya Mungkin kalau yang udah ikut Oh iya satu Ya gitu lah Nah ini yang pertama Yang pertama ya dari materi banjir order via WhatsApp Yang pertama itu kita harus paham Harus tahu inti dari manfaat produk yang dijual Nah itu yang paling penting Harus paham inti manfaat produk yang dijual Oke saya buka open mic Atau boleh catatan boleh di kolom chat Biar mempermudah teman-teman Untuk mendapatkan dan mengetahui Inti dari manfaat produk teman-teman Tolong jawab pertanyaan ini ya Ini cara mengetahui Inti dari manfaat produk yang teman-teman jual Boleh di kolom komen Boleh di japri ke saya Boleh open mic juga Yuk barang-barang coba Ini saya kasih beberapa tipsnya ya Lewat pertanyaan Tolong di jawab barang-barang sekali lagi Oke Yang pertama Jika Tidak ada produk Anda Produk apakah Yang dipilih konsumen Ini kata kuncinya apa Kita harus audit kompotitor Kayak gitu Nah coba kira-kira Jika tidak ada produk Anda Produk apa yang akan Dipilih Oleh kompotitor Otomatis produk-produk yang sudah ada Misalkan kalau Di rumah ya rumah-rumah yang sudah ada Kalau di kelas WhatsApp ini ya Kelas-kelas WhatsApp marketing yang memang Sudah tinggi gitu kan Coba di audit kompotitor Apa Kira-kira Produk apa Oke boleh di kolom komen Boleh di open mic ya Nanti kita bedah barang-barang Oke Jika tidak ada produk Anda Produk apa yang akan Dipilih konsumen Itu tolong diperhatikan Terus pertanyaan kedua Mengapa konsumen memilih produk Anda Oke berarti yang pertama kita Sudah riset dulu nih Sudah tahu nih Oh berarti konsumen itu Bakalan pilih produk ini Kenapa Pilih produk itu kan pasti tahu Misalkan Orangnya terpercaya Misalkan materinya bagus Dan lain sebagainya Misalkan Lokasinya jauh lebih strategis Pinggir jalan Kayak gitu Nah justru Kalau teman-teman bisa Ngejawab pertanyaan ini Mengapa konsumen harus memilih produk Anda Ya tadi dari hasil Audit kompotitor Yang pertama Yang pertama Produk-produk yang lain Misal Contohnya kelas ini Kan banyak yang nawarin Kelas-kelas Yang nawarin Kelas-kelasnya lebih murah Apa tuh Saya riset Dan saya pernah Ikuti semua materinya Beli bukunya Dan lain sebagainya Nah Dari hasil riset itu Saya dapatkan apa Yang baru saya temui Ya ternyata Materi yang selengkap Dan sedetail yang saya sampaikan Itu belum ada Ada 45 materi Unggulan gitu kan Langsung praktek ya Saya sendiri gitu kan Akan coba gitu kan Biar semuanya itu Menguasai Materinya Yang udah diikutin Jadi Mungkin saya sekarang Lagi coba-coba polanya Diajak teman-teman semua Yang praktek WhatsApp marketing Untuk coba Banjir order Betul-betul Pia WhatsApp Saya Gawangi gitu kan Saya pandu gitu kan Saya fasilitasi Saya siapkan gitu kan Betul-betul Praktek Dan agar paham Cara berpikirnya Dan paham polanya Kayak gitu Di samping itu materinya Yang udah saya ikuti Ya jarang gitu kan Yang sampai detail 45 materi gitu kan Yang memang Bokus bahas WhatsApp Karena banyak Kelas-kelas yang lain Buku-buku yang lain Gitu kan Dari kompetitor Ya dari Si riset saya Ya cuman Pasti dikomunikasikan Dengan Facebook Dikomunikasikan dengan Dipomunikasikan Apa ya Dipariasikan gitu Paling materi WhatsAppnya Hanya berapa Gitu kan Nah ini Pool Bahas tentang WhatsApp Kayak gitu Nah makanya Itu kan bisa jadi Sedikit value Buat produk kita Nah sekarang coba Di teman-teman Apa Oke kalau perumahan Oke banyak perumahan Pinggir jalan kah Smart home nya kah Kayak gitu Itu yang kita terapkan Di Prepro Jasmine Banyak perumahan Pinggir jalan Tapi belum tentu Udah menggunakan Smart home Samping harganya Kayak gitu Nah coba Di audit Kompetitornya Nah ini baru Dari hasil audit itu Kita harus dapat Kesimpulan Ya kita Produk kita Kalau bisa ya Lebih bagus Lebih Efektif juga Nah yang paling penting ini Hal unik Dari produk kita itu Apa sih Yang di Yang betul-betul Tidak dimiliki Orang-orang lain Misal Misal ya Kalau yang Property Yang di kita Smart home nya Tapi sekarang Udah mulai ditiru nih Kayak gitu Kita harus Cari yang lain lagi Kayak gitu Kita harus berinovasi lagi Nah kalau di kelas Whatsapp sih Alhamdulillah Sejauh ini sih belum ada Saya belum dapat Belum ikut kelas Whatsapp yang terbaru Gitu kan Yang ada materinya 45 materi Dan betul-betul Di bimbingnya itu Betul-betul Sampai nguasai Semua materinya Gitu kan Itu saya belum ada Kayak gitu Nah udah tahu Inti manfaatnya Udah tahu Hal uniknya Tinggal di Publikasikan Gitu Oke berikutnya Yang paling penting ini Apakah hal Unik tersebut Bermanfaat Buat konsumen Kalau betul-betul Bermanfaat Nilai aspek manfaatnya Tinggi Insya Allah Jualannya Jualannya pun Dari seribu Dari seribu penjualannya Seribu lima ratus Yang terbaru Itu Belum update lagi Pokoknya udah di atas Seribu lima ratusan Closingannya Kayak gitu Terus Sekilas ya Kalau recol Kangudan udah Banyak mungkin ya Kayak gitu Oke Dilanjut ya Nah itu Sekarang Poin yang kedua Ini Poin yang pertama Harus tahu Inti dari Manfaat Produk yang Kita jual Kayak gitu ya Berikutnya Memiliki database Yang aktif Nah disini Nah dengan adanya Program ngopi Ya itu betul-betul Ngejaga Ngejaga teman-teman Ngejaga database Ngejaga interaksi Kayak gitu Biar aktif Dan bisa terus Terkoneksi Satu sama lain Meskipun online Meskipun Kang Wildan sekarang Lagi Kurang enak badan Gitu kan Tapi tetap harus ada Karena ini Yang Salah satu Apa ya Pahala buat kita Mungkin ya Untuk berbagi ilmu Kepada teman-teman semua Dan Untuk ngejaga engagement Ngejaga keaktifan Database Atau teman-teman semua Kayak gitu Nah disampingnya tuh Semakin banyak database Semakin masuk database Semakin aktif Database-nya Terjaga Terinteraksi Database-nya banyak Ya gimana gak Jualan laris Kita udah tau inti produknya Database kita udah banyak Aktif Loyal lagi Makanya Banyak koleksi-koleksi Yang Kayak iPhone dan lain sebagainya Produknya baru di launching Orangnya udah pada hantri Ya itu Ngejaga database Ngejaga aktifannya Kayak gitu Masanya banyak Ya udah Tinggal nunggu Launching produk baru Udah aktif Di circle Database yang kita jaga Habis Kayak gitu Makanya alhamdulillah Kelas-kelas Whatsapp Khususnya Sehari Grup penuh Grup kedua Dua hari Grup penuh Gitu kan Ya alhamdulillah Mungkin salah satunya Ngejaga interaksi Keaktifan teman-teman Dengan cara Zoom Atau nanti akan ada rutin lagi Program baru Yang ngabari Misalnya Setiap hari Senin Nanti khusus untuk Bahas-bahas teknis Bahas-bahas teknis Nanti sebetulnya Ini tuh Lebih ke Developerannya Akan belajar langsung Bareng kandidat Dan banyak guru-guru kita Nah kalau Ngabari itu Bahas propertinya Tapi Sekitar ilmu-ilmu teknis Teknis ya Dan strategik Kayak gitu Nah ini Tolong dijaga Engagement teman-temannya Cara ngejaga Database-nya itu Variatif ya Kalau Untuk kita Ngejaga hubungan Bisa Silaturahmi Bisa Tanya Sapa-salam Sapa Bisa lewat status Ini jaga Jaga hubungan Oke lanjut Nah yang paling penting Menguasai Strategi Konversi Nah strategi Konversi ini apa Kalau di property Dikonversi-nya Dimana Di gathering Ya alhamdulillah Sempat Di depan mata Saya sendiri Guru saya Sold out Dalam satu hari Itu bisa Di atas Sembilan Sembilan Ratus Coupling Apa berapa Intinya di atas Lima ratus Coupling Sold out Dalam satu hari Kayak gitu Ya Betul-betul Yang saya Analisa Ya betul Ternyata Satu poinnya itu Disitu Tersampaikan Semua Strategi Ketika Dikonversinya Itu keren Nah kalau di property Dimana Ya di gathering Salah satu Ngejaga Untuk Naikin ke Konversinya Udah survey Dijaga Yang udah survey Kayak gitu Dijaga Tetap jaga hubungan Komunikasi Ketika gathering Kasih tau Karena di gathering Itu biasanya Banyak bonus-bonus Banyak bonus-bonusnya Kayak gitu Udah itu ya Nggak hanya itu aja Kangwedan pun udah Bahkan Soot Acara gathering Itu salah satu Teknik konversi Teknik konversi Kayak gitu Nah banyak teknik-teknik Konversi lainnya Pada kesempatan lainnya Atau di kelas WhatsApp Marketing Strategi Akan dibedah Nah ini sebetulnya Ilmu yang ini Yang banjir closing Baru mau dipraktekan Bareng-bareng gitu Kan disimulasikan Behind the scene Dan lain sebagainya Di grupnya udah mulai Apa ya Pengenalan-pengenalan Gitu kan Udah mulai Praktek Rana-rana teknisnya Gimana ininya Gimana itunya Gitu kan Itu baru Mulai Baru tadi Sore Siangan lah Siangan Udah saya kirim Udah saya buatkan videonya Dan lain sebagainya Untuk mempraktekan Jadi Betul-betul Dibimbing Mudah-mudahan Teman-teman yang udah ikut WhatsApp Marketing Strategi Bisa mempraktekan Dan mengamalkan Semua ilmunya nanti ya Oke Lanjut Berikutnya Ini Menguasai teknik call up Ini yang paling penting Yang terakhir Kayak gitu Ini yang paling penting Menguasai teknik call up Biar gak di-PHPin Biar Ya Yang Data yang masuk itu Memang Kalau untuk 100% Terkonversi closing Itu Butuh challenge tersendiri ya Itu challenge buat saya pribadi gitu kan Tang tangan Gimana caranya Bisa sampai tingkat Konversi itu 100% Yang saat ini Baru 60 atau 75% Tingkat konversinya Di closing ya Sebetulnya Kalau untuk pemula Awal-awal Udah 10% Konversi Itu udah bagus Nah ini teknik-teknik call up nya Agar gak di-PHPin Ini persiapan-persiapan Kayak skripnya Apanya itu Di teknik Call up Ketika orang udah Masuk pertama Nanya ini Nanya itu Udah siap Semua pertanyaan Q&A nya Kayak gitu Nah makanya Untuk yang udah ikut Kelas WhatsApp marketing Tonton lagi videonya Tolong pelajari Yang harus disiapin Nanti ketika praktek Tanggal 30 Lebih nyaman Nah sekarang Kita akan Banyak Diskusi ya Terkait poin-poin ini Ini sebagai pengantar aja Kita sampai jam setengah 10 Pool diskusi Boleh tanyakan apa aja Boleh langsung Ketika itu di kasusnya Boleh Ditanyakan apa aja ya Oke saya buka Saya buka Penemiknya Boleh langsung Dibuka suaranya ya Nah ini Ringkasnya Yang Harus Dipahami Ketika ingin banjir Closing Ya salah satunya Tahu inti Manfaat produk Yang dijual Memiliki database Aktif Dan banyak Promosinya Masif Itu jauh Luar biasa Menguasai strategi Konversi Untuk Closing Strategi konversi Banyak Kalau di property Itu salah satunya Salah satunya Get drink Supaya serentak Itu salah satu Strategi konversi Yang menguasai Teknik Follow up Sob silahkan Yang mau dijabarkan Yang mau didetailkan Boleh Buka suaranya Yang mau didiskusikan Langsung pada Kasusnya teman-teman Boleh didiskusikan ya Oke saya buka ya Oke Akhirnya di kelas Apakah ada Contoh Ada Kang Nanti contoh Contoh Q&A nya ada Akad nya ada Nanti kita praktek Bareng-bareng Ini studi Kasusnya Kelas Untuk Kang Nasir Ya alhamdulillah Udah ikut ya Udah ikut WhatsApp Marketing Strategi Jadi nanti Kita akan Simulasikan ini Kita akan Praktekkan ini Untuk yang Udah ikut Sambil nunggu Kenapa sih tanggal 30 WhatsApp Facebook Instagram Bakal ada update Ada sesuatu yang baru Maka dari itu nih teman-teman Yang dapat Ilmunya lebih awal Nanti kita siapkan juga E-book-e-booknya Siap prakteknya aja sih Saya tekankan Maaf juga Kalau dibawalin ya Udah bisa Slice-nya belum Udah praktekin belum Kayak gitu Setelah lihat yang ngisi Ternyata masih Sedikit yang Baru nonton-nonton Kayak gitu ya Tolong ya Sekali lagi Ini khusus ya Untuk yang udah ikut Kayaknya banyak juga nih Harusnya materi ini Nanti Saya akan Sampaikan ulang Lebih disempurnakan lagi ya Ketika Di Acara Ngabari Hari Senin ya Nanti ada contoh-contohnya Detail Terkait konversi Terkait database Itu nanti di Acara Ngabari Akan kita bahas Lebih detail lagi ya Kayak gitu Nanti contoh Script Q&A-nya Itu nanti disiapin Nanti teman-teman ada Misalkan Kalau di kita SOP-nya Ketika ada data masuk Ketika ada data masuk Yang harus ditanya Ingat apa? Tanya dulu Siapa namanya Tinggalnya di mana Nah nanti contohnya Misalkan datanya dari iklan Atau dari mana aja Nanyanya minat Rumah ini masih ada Kan biasanya langsung jawab dulu ya Nah kalau SOP di kita Wajib itu nanya Baik dengan siapa Dan dari mana Kita harus tahu dulu datanya Ingat di properti itu Harus gali Kemauan Keinginan Kebutuhan Kemampuan Yang paling penting Oh Bapak ini Bapak ini Bapak ini Nanti ngarir Ngarir Scriptnya Kayak gitu Lanjut pertanyaan berikutnya Kalau nomor Ngeshare info Kalau mau tanya Kalau mau Ngeshare info Ke nomor Nomor di grup Secara massal Itu gimana ya Ada Kalau saya sendiri Nanti Boleh pakai Whatsapp Ini Kalau yang di web Yang gratis itu Pakai Whatsapp sender Atau blue Whatsapp Kayak gitu Kalau saya Biasa pakai Pakai yang gratis Nanti saya kasih linknya Yang gratis Tapi Sekali lagi Saat ini 2022 Saya Enggak Merekomendasikan Kayak gitu Kurang dari 2 detik Ketika teman-teman Secara personal aja Bisa kemungkinan Nomornya diblokir Karena Kedetek robot Kayak gitu Untuk Ngeshare-ngeshare ya Kecuali Pesan siaran Broadcast Kayak gitu Nah untuk Algoritma Whatsapp terbaru pun Nanti di kelas Dikasih tahu Makanya Kenapa tanggal 30 kelasnya itu Nanti bakalan ada Update-update terbaru Terkait Whatsapp Facebook Instagram Tapi yang di kelas Whatsapp Saya jelaskan Whatsapp Kayak gitu Jadi dalam Jadi dalam jeda Waktu Kurang dari 2 detik Teman-teman Sudah ngirim 2 konten Apalagi Keterusan Itu kemungkinan Nomornya diblokir Sama Whatsappnya Kayak gitu Betul-betul Whatsapp Ngejaga Privasinya Privasi Si penggunanya Kayak gitu ya Untuk yang kirim-kirim Masal ya Nanti sebetulnya Indra siapin juga Cara Mendapatkan database Misalkan Umpan Umpan di Facebook Dikomunikasikan Itu Nanti sedikitnya Indra kasih tahu juga Indra Bocorin juga Indra kasih e-book-e-booknya Itu sambil jalan ya Nah Untuk produk umum Boleh Kang Andi Langsung pada kasusnya aja Untuk produk Property Ya Contoh menemukan Inti dari produk Property Oke Pertanyaannya ini Udah ada kompotitor Kelebihan dari kompotitornya Itu apa? Kekurangan dari kompotitornya Itu apa? Radiusnya 1 km Dari proyek kita Ada gak kira-kira? Untuk di property ya Makanya Kalau di property Kalau ikut materi Kang Iwan itu Kita harus betul-betul Jeli Memperhatikan gitu kan Kompotitor yang Di sekitar kita itu Berapa Kayak gitu Justru kita juga Memiliki produk kita itu Yang udah ikut master Itu pasti ada di member area Kayak gitu Kita kan gratis update Kayak gitu Nah ini pastikan Harus lebih unggul Value Harus lebih besar Daripada harga Kalau bisa Value unik tadi itu Betul-betul Yang tidak ada Dimiliki sama kompotitor Yang kita kan dulu Smart home Di Bogor Di lingkungan itu Belum terlalu rame Sekarang udah Mulai rame Kita sendiri Lagi cari Uniknya dari Produk kita Apa Selain itu Kayak gitu Makanya Ini pesaingan Betul-betul Kalau bisa Dapat value Yang gak bisa Ditiru Ya kita jadi Nomor Betul-betul Nomor satu Itu sih Kuncinya Keunikannya Nah terus Yang paling penting ini Dari keunikan itu Betul-betul Bisa dirasakan Manfaatnya Oleh Calon konsumen Oleh konsumen kita Jadi Betul-betul Bisa dirasakan Manfaatnya Kayak gitu Intinya temuin Disini aja nih Yang betul-betul Gak ada di komputitor Terdekat itu Didekat perumahannya Kang Kang Andi Pastikan Kalau masih bingung Boleh di japri Nanti bertahap Saya coba pandu Gitu kan Nanti dikomunikasikan Nanti dibantu juga Bareng sama Kang Wildan Kayak gitu Nah Ini poinnya Ini sederhana Tapi kalau dipraktekin Insya Allah Nah yang paling penting Nah tadi Hal-hal unik Betul-betul Core dari Core inti Value dari produk kita itu Betul-betul bisa memberikan Manfaat Buat Konsumen Kayak gitu Memang kalau yang ini Bisa Kemungkinan besar Kalau produknya mudah ditiru Ya bisa diikutin juga Gitu kan Tapi kita ya Ketika produk kita ditiru Kita harus mikir lagi Buat apa lagi Jadi Jadi role modelnya Buat mereka Kayak gitu Kang Andi Oke Oke kalau mau ikut Kelas WhatsApp marketing Strategi boleh Ke WA admin ya Atau ini WA nya Nah ini ya Untuk sekarang Insya Allah nanti Sebetulnya Dibuka ya Launching harganya Belum ditentuin Gitu kan Masih Nunggu ke Kang Wildan dulu Tapi Insya Allah Group 3 Juga kita buka Karena waktu Untuk ke tanggal 30 Nanti sekalian update-nya itu Masih agak lama Jadi masih bisa Masih bisa dibuka Untuk satu kelas lagi ya Tapi mohon maaf Kelasnya terbatas ya Hanya 30 orang Karena Di situ gitu kan Kita bisa Kontrol Kalau Kang Kok kelasnya ada yang Nyampe 40 orang Ada nyampe Sejauh ini paling banyak sih Di angka 40an Gitu kan Bisa nyampe 40 orang Itu Kodarulo yang Belum bisa saya kontrol Karena udah transfer duluan Gitu Pasti saya Dimasukkan ke grup-grupnya Kayak gitu Sok silahkan bertanya aja ya Ini boleh ke teknis kok Apa aja Permasalahan teman-teman Boleh open mic Boleh Udah bisa dibuka kok Tes Belum pada tidur kan ya Tes Tes Silahkan ada lagi Yang ingin bertanya Ke teknis aja Kang Boleh Kang Ade Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Kang Ade Kabarnya sehat Deddy Iya Deddy Satu ada Untuk teknik follow up Iya Satu udah Dari awam Mulai itu Sampai Bisa Surpay Ini untuk perperti ya Iya pasti Sampai surpay Nah setelah di Konsumen Surpay Dan melihat Lokasinya Yang awalnya memang Hot banget gitu ya Tiba-tiba Ternyata kan dari awal Sudah dijelaskan Lokasinya seperti ini Keadaannya seperti ini Kan dari awal Jelaskan Jadi Udah dimatangkan lah Sebelum Surpay Setelah surpay Nah pemikirannya itu berubah Dengan keadaan Lokasi yang Kan dari Lokasinya Tiba-tiba Tadinya memang Hot Malah menjadi Bimbang gitu Iya Apa yang mesti saya lakukan Setelah begitu gitu kan Oke Sementara Saya sudah dijelaskan Apa segala Ternyata Dia masih bimbang Alasannya Masih pikir-pikir dulu Iya Itulah Rata-rata begitu Nah itu harus bagaimana Tanya ke orang tua dulu Tanya ke sini dulu Tanya ke sana dulu Iya Banyak alasan lah gitu Nah Nanti Nanti Saya hubungi lagi Nah Saya coba Satu, dua, tiga hari Dibiarkan dulu Kok Menghubungi Harusnya kan Kenapa waktu sebelumnya Malah nelponin terus kan Nah setelah surpay Berubah Nah itu Apa itu Oke Baik Pak Nah Kalau di kita itu Ada SOP-nya Salah satunya itu Tadi Seperti yang udah saya jelaskan di awal Kita harus tahu Kemauan, keinginan, kebutuhan Dan kemampuan Kayak gitu Ya Yang harus tahu itu dulu Nah kita Jadikan itu Database Kayak gitu Mungkin Harganya Atau dari aspek apanya Yang belum cocok Mungkin dari aspek lokasinya Kayak gitu Tapi kita udah punya catatan Satu konsumen itu Kebutuhannya ini Ini Jadi kita catat Di KPI-nya Sebetulnya kalau di WhatsApp itu Ada yang namanya KPI interaksi Kayak gitu Nah salah satunya Itu dulu yang kita jaga Kayak gitu Terus Cara menangannya Cara menangani Yang biar Enggak terlalu Apa ya Lebih tepatnya sih Kalau di kita itu Ada formula Satu banding lima Maksudnya apa Satu permasalahan Dari konsumen itu Dikasih lima value Dari produk kita Kayak gitu Nah biasanya Yang kayak gitu Kayak gitu Yang tadi nih Kita harus Gali dulu nih Permasalahan Permasalahan Merekanya itu Dimana Jadi kita kayak punya buku Buat konsumen Oh si bapak ini Maaf ya Yang udah-udah gitu kan Karena Grasinya Grasinya Pendek Atau mobilnya Nongho Atau jalannya Kecil Ada rumah Contoh Kayak gitu Nah itu yang Kita jaga Jadi kita nanti Ini jadiin Database Database buat kita Ketika kita ada Produk yang lain Produk yang sama Coba kita tawarkan Yang pasti kita harus Harus tahu Punya catatan Ini masalahnya Dimana 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 Masalahnya Nah biasanya Dari marketing Males Nyatot-nyatot Kayak gitu Bahkan gak tau Males gak tau Gatau Nah itu Dari Tadi kan Audit kompetitor Audit konsumen Kalau ini ya Lebih tepatnya Nah permasalahan-permasalahan Yang adanya itu Apa gitu Yang dihadapinya Itu per orangnya Per karakter Nanti di whatsapp Bisa dibangun Kayak gitu Terjawab pak Oke siap Nuhun Dicatet jangan lupa pak Biasanya Maaf ya Kadang Enggak Belum sampai ini Kita belum sampai Tahu nih Betul-betul kebutuhan Bahkan Kemampuan Dianya pun Kita belum tau Gitu kan Maksudnya itu Dia ini punya uang Kes atau cikilan sih Apalagi kalau kita Mayoritas harus kes Kang Gak ada cikilan Jadi butuh challenge Tersendiri Kang Jadi betul-betul Sampai kebutuhannya itu Sama kemauan itu Harus clear Jadi harus digali dulu lah Betul Harus digali dulu Gitu Kang Jadi jangan Jangan Langsung diarahkan Ke Lokasi dulu Tergantung Kang Kalau dia tetap Pengen gitu kan Mau gak mau Gitu kan Kita arahkan Tapi disitu Goals kita itu Tetap Harus gali Ke empat poin itu Ya jangan Jangan kelihatan kita Kayak wancara Ngalir aja sih Kayak gitu Ngobrol biasa aja Nah kalau di saya Pribadi misalkan Ketika ada data Masuk dari mana Pasti yang pertanya Pertama Dijawab itu Baik dengan Siapa dan dari mana Oke kita tahu nih Bapak ini Dari ini Oh iya Bapak Ketarik rumah Yang ini ya Iya Bapak Kayak gitu Ya kan pasti ada yang Nanya harga Ada yang nanya itu kan Itu banyak detailnya Yang pasti berikutnya Oh iya Pak Yang ini harganya Untuk saat ini Kalau kita kan Jualannya Kalau untuk yang Nanya-nanya harga Maaf Kak Kalau kita saat ini Harganya harga Kes aja ya Pak ya Kayak gitu Jadi kita langsung Singgung sih Emosionalnya gitu kan Ya kalau serius Ya kalau gak punya uang Kes Dia gak akan berani Survei Gitu Pak Nah mungkin Emang lebih Selective Kayak gitu Banyak sih Pak Yang pasti Baru masuk Jelasin Tentang bisnis modelnya Kalau di Pripro Baru masuk Jelasin konsep Pripro nya dulu Itu jauh lebih bagus Kayak gitu Pak Banyak nanti Pak Banyak tau hari dulu Apa? Sama harinya Uuuh Gimana Pak? Semin Coba Minggu Jempolnya Jempolnya mana? Minggu Semin Gitu Pak Ya ya Intinya itu ya Harus digali dulu Digali dulu Wajib digali dulu Kalau bisa punya buku khusus Untuk konsumen Nanti coba Juga deh Mau catetan Kayak gitu Ya kadang memang sih Seperti marketing tuh Rata-rata setelah mendapatkan Konsumen Apalagi yang memang hot Itu tuh Berasa kan Ya wah ini Harus Harus Inilah cepat Rata-rata Langsung Gitu ya Gak belum Iya betul Property tuh Gak kayak jualan kaos Pak Gak kayak jualan yang lain Udah DP aja Bisa kemungkinan Gak jadi Betul Iya kayak gitu Jadi Betul-betul Harus diatur Temponya Jadi Tidak perlu Terburu-buru ya Iya betul-betul Kayak gitu Oke Pak Silahkan ada lagi yang lain Ya makasih banyak Pak Ya sama-sama Silahkan yang lain Boleh kasusnya Apa aja Permasalahan teman-teman Terkait di property Yang susah closing Ada lagi Oke Ini gak ada Kang Yunus Kang Saiful Kak Abu Oke ada lagi Coba saya lihat di komen Apa nih Oke ini Bisa kasih contoh Cara menggali kebutuhannya Tadi Kalau ini Teknisnya ngalir ya Yang Yang Pak Deddy kan Kita gak tahu nih Pertama awal chatnya Kalau di kita Pertanya Pertama awal chat itu Pasti ditanya Baik dengan Siapa dan dari mana Yaitu untuk mengetahui Posisinya Itu terlebih dahulu Terus sebelum Ngejawab pertanyaan Berikutnya Ijin Saya Kami jelaskan Konsep Bisnisnya Kami terdahulu Dijelasin Bisnisnya Lebih dulu nih Kan kalau di kita Itu Pliperan ya Nah dijelasin Tentang konsep Pliperannya Kalau di kita SOPnya kayak gitu Dijelasin Gitu Itu kalau contoh Contoh kasusnya Detail gitu kan Kalau bisa Setiap pertanyaan Boleh buat teman-teman juga Kirim ke saya Nanti coba kita bantu Bareng-bareng Kita Rubuskan Pertanyaan ini Jawab siapa Kalau agensi-agensi kita ya Coba kita bantu Sampai kerana situ Kayak gitu Soalnya Ngalir gitu kan Pertanyaannya itu Ngikutin Si konsumen Ngikutin si konsumen Tapi Komunikasi kita yang ngatur Kayak gitu Nanti serunya di Whatsapp Marketing Strategi ya Nah ini Kalau misalnya nih Ada konsumen Bertanya Banyak hal Terkait produk Dan Ini bentar ya Saya jawab Yang atas Terus Janjinya Waktu itu Mau survey Tapi ditunggu-tunggu Ditunggu-tunggu Nggak survey Nah Kalau di kita nih Kalau di kita Map Di share Ketika udah tanggal Lokasi Kapan mau survey Bisa minta kirim Mapnya Oh iya pak Kira-kira Kapan bapak Mau survey pak Ketika bapak Mau survey Nanti Kami akan Kasih mapnya Nanti kita Pandu Untuk ke lokasinya Atau nanti kita Akan bareng ke lokasinya Kayak gitu Kalau di kita ya Karena kadang Kalau dikasih map duluan Konsumen Suka nyelonong Duluan Kayak gitu Terus kalau kita Biasanya Kasih patokannya Bukan lokasi Intinya Karena ditakutkan Nyelonong itu Langsung ke lokasi aja Kayak gitu Kayak gitu Ini di teknik Whatsapp itu Jangan sampai kita Di PHP Jangan kita sampai Nunggu Itu nanti ada tekniknya Tersendiri ya Oke Ini bagus nih Oke Kalau untuk Dapat nomor WA Dari calon konsumen Itu seperti apa Bentar ya Loh laptopnya Loh bed Dapat nomor WA Dari konsumen Dari calon konsumen Maksudnya mungkin Dapat nomor Ini banyak Bisa gratisan Bisa gratisan Bisa berbayar Dapat nomor WA Dari Konsumen Dari calon konsumen Maksudnya ini tuh Dapat nomor Ter target Mungkin nih Untuk Bisa ngeklik Bisa gratisan Bisa berbayar Bisa lewat marketplace Itu banyak banget Bisa juga Dari grup-grupnya Untuk dapat nomor Calon konsumen Tapi kalau mungkin nih Dari calon konsumen Untuk Ini banyak ya Facebook Marketplace Nah nanti Sebetulnya nih Yang ingin saya tekankan Masing-masing Sosial media Facebook IG Itu ada cara Aturan mainnya Atau namanya Algoritma Nah kalau teman-teman Udah paham Algoritmanya Ilmunya sedikit Ilmunya Maksudnya nih Kita udah paham Cara mainnya Sosial media Atau Facebook Instagram Ya tinggal kita Ilmu apapun itu Ya bakalan ada hasilnya Kayak gitu Mungkin sekarang nih Saya lagi Nggak terlalu Ngeaktifin Facebook Kayak gitu Lagi mau Fokusin Pendalam WA Ya gitu Nah ketika nanti Saya terjun ke Facebook lagi Ya udah Nggak Ngecek Nggak perlu ngulang Dari awal Gitu kan Cuma Sesuai Collidernya Tinggal tuh Updatean terbaru Kayak gitu Karena kalau mau main Facebook Yang di Facebook Salah satunya Engagement Kayak gitu Nah ini salah satunya Untuk di property Yang bagus Leadnya itu Dari marketplace Sama dari iklan sih Kalau pengen Dapat-dapat Lead yang bagus Ini terjadi Buah lari ya Nah kalau di kita ini Kalau di kita ya Ini saya sering Terkait Di kita ya Kebetulan kita Alhamdulillah Kurang Dalam satu tahun Alhamdulillah Sudah Selesai 17 proyek Ya di Jabodetabek Untuk mengatasi Kayak gini Kalau di kita itu Pembayaran tukang Setahu saya Itu Per progres Berapa persen Baru kita Bayar Gitu Progresnya ya Ya itu untuk Menguncinya Kayak gitu Alhamdulillah Kalau kita sendiri Ya udah ada Tim Konstruksinya tersendiri Ya alhamdulillah Udah banyak ya Peserta-peserta Ecos Prepro Baik kelas master Prepro Yang menggunakan Jasa Arsitek kita Gitu kan Ya alhamdulillah Sekarang Ya Cuma tinggal nyari Konsumen yang Buat Yang bangunin kita Kayak gitu Untuk itu ya Yang saya tahu ya Nanti untuk teknis Terkait Alurnya Gimana caranya Yaitu Kalau kita Sejauh ini Per progres Bangunan Per progres Bangunan Udah berapa persen Gitu kan Kan disitu ada Yang namanya Apa Rencana kerja Kayak gitu Kayak gitunya lah Kayak gitu Itu Kayak gitu ya Nih Kang misalkan Kalau kita punya Sedikit tanah Tetapi Kita ingin Jadi Nah ini Ini kalau ini Harusnya Ke Ini kelas Ecos pre pro aja Ya alhamdulillah nih Salah satu Pre proan Kaplingan Banyak teman-teman Kita yang ikut Kelas Ya alhamdulillah Sekarang yang tadinya Pegawai Bahkan guru Ya Menjadi pool Main di property Yang tadinya pegawai Bosnya sekarang Jadi mitranya Ada Nanti Kang Latif Dia akan sharing Kayak gitu Ini ada di Ecos pre pro ya Step by stepnya Itu lengkap ya Untuk bisnis Pre proan Terkait Gimana caranya Untuk memaksimalkan Kapling yang udah ada Step by stepnya Nanti Kaplingnya Kriterianya Salah satunya Kalau pengen Untungnya 100% Itu memanjang Kayak gitu Nanti bisa dipotong Tahu Ya gitu ya Ini ada Di kelasnya Kelas pre pro Gimana caranya Menjual rumah Mahal Nah sekarang Yang paling bagus Kalau rumahnya Udah jadi Kalau rumahnya Udah jadi Ada rumah Contohnya Yang paling bagus Sekarang itu Review-reviewan Dari youtube Yang lagi Bagus Kayak gitu Ya kak Untuk rumah-rumah Mewah Rumah-rumah Mahal Toh yang Review juga Kita gak keluar budget Ini yang gratisan Banget ya Kalau punya modal Sedikit Pasang iklan Baik itu Di marketplace Baik itu Di Tokopedia Itu masalah Di Tokopedia Di OLX Rumah 123 Dan iklan Berbayar Kayak gitu Cara menjual Rumah yang mahal Yang pasti Sekali lagi Sebelum cara-cara Yang lain Kita harus tahu dulu Inti dari Produknya Kita dulu aja Selebihnya Itu teknis Gimana caranya Untuk Perbesar Jangkauannya Kalau kita udah Paham disitunya Kayak gitu Nah yang paling bagus Sekarang Di Iklan Kalau punya modal Kalau yang pengen Gratisan Review aja Rumah-rumah Mewah Kayak gitu Makanya sekarang Banyak youtuber Youtuber property Kayak gitu Nah itu Yang terjadi Di Berapa Alhamdulillah Proyek udah Sold out Masih tetep Padananya Kayak rumah Pripro Mini Home Pripro Rooktop Sampai saat ini Banyak yang Banyak yang Nanya juga Oke Ada lagi Ada lagi Ada lagi Yang ingin bertanya Udah Yuk Dua atau Satu orang lagi Yang bertanya Boleh open mic ya Kalendra Ya Gimana kan Kalau Tanya Kalau Rumah Harga Rp8075 Juta Cuman rumah Contohnya belum ada Gimana caranya ya Nah Kalau yang belum ada Rumah contoh Kalau untuk Di perumahan Ini Hasil Beberapa Saya belajar Dan Riset juga Kalau untuk Property Yang belum ada Rumah contohnya Itu Saya Rekomendasikan Orang itu Harus paham Di bagian Interiornya Bagian Dalamnya Itu yang Pertama Nah Setelah itu Ini yang Disini Tolong Dipraktekan Kalau bingung Nanti Tanya saya WA saya Nanti Dibantu juga Sama Kang Wildan Yang Yang dijadikan Konten Atau Di bahan Promosi Yang dijadikan Publikasi Yaitu Yang bagian Inti dari Si value-nya itu Si value Core value-nya Property-nya itu Nah Baru tinggal Diiklankan Aja Kayak gitu Dipublikasikan Kayak gitu Nah Kalau lokasi-lokasi Strategis Dan lain sebagainya Itu sekarang Udah jadi Hal umumnya Yang kita Udah lima menit Ketol aja Ke pintu Masih ada Yang udah lebih dekat Udah smart home juga Gitu kan Itu jadi Tantangan tersendiri Gitu kan Kayak gitu Jadi kita harus Gali value Unik apa aja Yang gak bisa Ditiru Kayak gitu Nah untuk Intinya Untuk di rumah Maaf nih Untuk yang jualan rumah Yang belum ada rumah Contohnya Jangan dianggap Sepele Bagian interior Bagian dalam Karena orang itu Gak cuma beli Gambarnya doang Orang itu Pengen tau nih Nanti ketika rumahnya Jadi itu seperti apa Kalau bagus Ada video Tiga dimensinya Itu jauh lebih bagus Kayak gitu Kalau untuk Yang udah ada rumah Contoh Yang paling bagus Yang pengen gratisan Itu menggunakan Youtube Youtuber-youtuber Influencer Kayak gitu Untuk review Rumahnya Alhamdulillah Ijin Ada berapa Beres Pembangunan Proyek Udah Soot Kayak gitu Ada tuh Peserta-peserta Ecospre Pro Yang kayak gitu Kebetulan Pakai jasa Konstruksinya Jadi kita tahu Kayak gitu Bahkan Kang Wildan Udah Udah cukup banyak Juga Kang Makasih Kang Saya ikut Ecospre Pro Alhamdulillah Udah punya proyek Kayak gitu Itu banyak Ya Kang Ini pertanyaan berikutnya Apa Ini Nah Ini Kalau bisa Ya Kalau bisa Ya Serial mungkin Makanya Value dari Produk Kalau di kita Di konstruksinya Khususnya Yang Yang Di RAB Atau di RAP Ya harus sesuai Ya harus sesuai Produk yang digambar Apapun yang digambar Ya harus terwujud Ya harus terwujud Harus sesuai Jangan cuma Modal gambar Kecuali tadi Yang bagian interior Itu kan pilihan Kayak gitu Untuk bagian interior Itu gak jadi masalah Yang penting Orang itu tergambar Kayak gitu Tapi misalkan Ketika orangnya Mau dibentuk Dibuat Interior Seperti itu Ya Pastinya kita juga Harus siap Kayak gitu Contoh dong Kang Bagaimana tahapannya Untuk menjelaskan Product Knowledge Dari product Ya Kalau mau contoh Kalau saya Biasa ngalir aja Kayak gitu Biasa ngalir aja Ngalir disini itu Ya Kalau bisa Kalau saya Everybody Lebih ke arah Ngedengerin Ngedengerin dulu Gitu kan Tanya dulu Bapak dari mana Siapa anak Untuk mencairkan Ngerasa Kedekatannya Dari mana Ini dulu jauh ya Bagaimana di perjalanan Kayak gitu Jadi Kalau Ini konteksnya Banyak sih ya Ini contoh Tahapannya Apakah di chat Atau udah datang Ke survey Itu beda Ketika sentuhan di chat Beda Tentuhan ketika datang Ke kantor Itu beda Gitu Ini Masih Kayak gitu Di chat Atau di mana Itu beda Nah kalau di kita Kalau saya pribadi Ya kalau Untuk datang itu Ngedengerin Siapa yang Dilingkungannya Bahkan dikaitkan Dengan lingkungan Dengan Produk kita Ya Mainin yang Ada Disitu aja Nah kalau untuk Di chat Ya yang pertama Tadi Gali Yang pertama Ketika Bagaimana skill Artinya Jadi Nanti Silah Kayak gitu Nah ini Contohnya Untuk yang Untuk yang di chat Yang pertama tadi Gali kemauan Keinginan Kebutuhan Yang pertama Ketika ada data Masuk Misalkan Nanya Nanyanya Mau nanya apa Itu harus clear Kalau di chat Misalkan Nanyanya Untuk Mau survey Eh bukan Mau survey Atau Cuma nanya Nanya harga aja Yang pertanyaan Yang pertama Ya pasti Dari mana Dari mana Siapa namanya Itu pertanyaan Wajib Kayak gitu Setelah itu Berikutnya apa Jelasin Kalau saya itu Konsepnya Priproan Apa itu Priproan Itu dijelasin Nah Kayak gitu Nanti saya jawab Priproan Dijelasin Priproan Baru Jawab pertanyaan Yang Diajukan Itu ngalir Gitu kan Kayak gitu Lanjut nih Gimana caranya Melakukan Nah kalau Untuk yang teknik Tensi kayak gitu Nanti bisa Chat saya aja ya Intinya sih nyalir Kepertanyaannya apa Kalau bisa Ya langsung To the point gitu Praktek Kalau di chat ini Saya gimana gitu Soalnya karakter konsumen Beda-beda Gak bisa dipola-pola Kayak gitu Tapi pada Korintinya Ya kita Betul-betul Ngikutin dia Tapi kita udah Pakem-pakeman Kapan nanya Ini Kapan nanya Ini Kayak gitu Gimana langkah-langkah Untuk Menjual Masif Nah untuk Menjual masif Di properti Di acara Gethering Kalau kita Libatkan Pasukan Pasukan disini itu Buat Promonya Betul-betul Menarik Kadang Kalau di tasni Ada motor Dan masih banyak lagi Di promonya Terus yang bagian Closing-innya Yang bagian Kalau di-closing-in itu Lebih tepatnya Lupa namanya saya Intinya bagian Closing-nya Jadi di acaranya Juga di-crate Betul-betul Dibuat Yang di acaranya Itu ngebahas Inti dari Produk yang nanti Akan Dijualkan Tapi sebelum Tapi sebelum ke situ Biar Biar Yang datangnya Banyak Yang datang Gethering-nya Kayak gitu Promosi jauh lebih Masif Bahkan Ijin Pakai influencer Bahkan Pakai brand Ambassador Biar ngedobrak Menginformasikan Gethering-nya Kepoin aja Tasnim Kayak gitu Pakai brand Ambassador Gitu kan Biar lebih josh Yang datang Jadi yang harus Dipikirin pertama itu Gimana caranya Yang datangnya Banyak dulu Oke Yang harus dipikirin pertama Biar Gethering-nya Masif Yang datang Gethering-nya Harus banyak dulu Boleh iklan Semua strategi Dilakuin Berikutnya Nge-create acaranya Udah banyak Udah banyak Nah bagian Ngelosing-nya itu Siapa Kayak gitu Nah itu Kisi-kisi Kayak gitu Lebih Kalau pengen Lebih detail Nanti Jakti-jaktian aja Pia chat Pia WA Nah kurang Gambarannya Seperti itu Yang harus Dikembalikan Di Di awal Dulu Tarik di tengah Nanti yang closingnya Kayak gitu ya Sama sebelum-sebelumnya Ya persiapan Intinya sih itu Persiapan Oke Ada lagi Yang ingin bertanya Oke Kang Kang Budi Atau Siapa nih Oke Ada lagi yang ingin bertanya Ini Kang Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Kang Kang Ibu Kang Ibu Putus ya Oke nanti Mudah-mudahan Haruskah saya balik nama Dulu ke saya Atau langsung Balik ke Calon konsumen Nantinya Gimana Kang Kalau misalnya Saya beli lahan Lahan Satu rumah Misalnya Saya bangun Kemudian Awalnya kan kita Jual beli dulu nih Sama yang punya lahan Haruskah Langsung saya Balik nama Itu tanah Ke saya Atau nanti Setelah saya Bangun rumah Balik nama Langsung ke Calon konsumennya Atau pembelinya Nantinya Oke Nah Kalau di Salah satu Ini kemarin Yang Kang Latif Ajukan Kang Latif Ini alhamdulillah Sekarang proyeknya Udah Ketiga Ketiga juga Sisa berapa Alhamdulillah Beliau juga Peserta alumni Master Free Pro Kayaknya udah bener-bener Udah jadi master Di bidang Free Pro Nanti Akan coba Kita undang Untuk Isi acara itu Sama nanti TR Kang Wildan Satu lagi Ngebahas materi Yang malam ini Materinya padahal Udah siap ya Insya Allah Berhubung pada Ruluh Kang Wildannya Sakit Bukan sakit Kecapean gitu kan Jadi belum bisa Berbagi Sementara Digantikan sama saya Tapi Ngopi minggu depan Insya Allah Kang Latif Yang akan bahas ini Terkait Cerita Beliau Gimana caranya Alhamdulillah Sekarang udah Proyek ketiga Sisa berapa unit lagi Nah modalnya gitu Kang Jadi Kang Latif Modalnya Kenal Atau relasi Ada yang jual Gitu kan Oke Belum diatasnamakan Kang Latif Kalau Kang Latif ya Dan belum dibangun juga Belum dibangun juga Belum diatasnamakan Belum dibangun Alhamdulillah Kodarullah ada konsumennya Baru dibaliknamakan Itu yang Kang Latif Kasusnya Ada juga Kalau lebih aman Itu dibaliknamakan Atas Bapak dulu Biar lebih aman Dan lebih mudah Kayak gitu Kalau untuk itu Tapi tergantung Ya punya Plus minusnya tersendiri Kalau Kang Latif Ini kemungkinan Ya alhamdulillah Marketingnya main Main disini tuh Ya Yang tadinya Beliau itu Karyawan ya Sekarang mitranya Malah bosnya Sampai ketiga proyek ini Gak tau nih Perkembangannya Udah Luar biasa Beliau alhamdulillah Peserta Master Free Pro Nanti insya Allah Akan dibagi Dibahas detail Terkait teknis Ilmu di propertinya Untuk Kang Latif Nanti tanggal Minggu depan Di acara ngopi Minggu depan Nanti Kang Wildan juga Saya Mudah-mudahan Bisa berbagi lagi Terkait materi Yang harusnya disampaikan Malam ini Kayak gitu Kang Jadi kurang lebih Boleh dibaliknamakan dulu Lebih enak sih Ketika Dibaliknamakan Bapak itu Ya punya sisi keamanan Dari Bapak gitu Kang Tapi kalau udah ada Konsumennya Ya Kalau udah bisa langsung Jualan Udah langsung dijual Ketika ada pembelinya Ketika Konsumen beli Tinggal ke notaris aja Nanti balik nama Langsung Gak perlu balik nama Atas Bapak Langsung atas nama Juga bisa Dua kali ya Kayak gitu Gitu Pak Siap Sampang Ya sama-sama Oke nih Pertanyaan bagus nih Jual perumahan Yang ditawarkan Emotional benefit Atau benefit Nah kalau Saya Kalau saya ya Saat ini ya Kalau saya Pribadi gitu kan Yang saya tawarkan itu Langsung yang bisa Dirasakan Sama konsumennya Kayak gitu Contoh yang Di Di Ini Yang bisa dirasakan Sama konsumennya Kan sekarang Eranya From home Gitu kan Wifi-nya cepat Nah itu langsung Bisa dirasakan Ke konsumen Sayangnya sekarang Memang progresnya Memang Belum selesai ya Masih Kurang lebih 80 atau 70 persenan Kayak gitu Nah nanti ketika Surprise dan lain sebagainya Betul-betul Yang langsung Bisa dirasakan Ke konsumen Kalau saya pribadi ya Karena Dari Dari sini kan jelas Dari sini jelas Dari semua value itu Poinnya Bisa dirasakan Langsung Tidak sama konsumen Kalau yang saya ya Ini poinnya Nah Kalau unik tersebut Betul-betul Bisa bermanfaat Bisa bermanfaat Ini benar-benar Bisa dirasakan Langsung Ke konsumen Kalau kita ya Kayak gitu Tapi memang Banyak juga Karakter konsumen Yang uangnya Udah banyak Mungkin gak Terlalu mikirin Tapi kalau saya pribadi Yang betul-betul bisa Langsung Dapat eksperimennya Kayak gitu Misalkan internetnya cepat Nanti ya sekarang Memang belum itu Ya ketika Surprise internetnya Dicoba tuh pak Alam-alam Cepat Brosing-brosing Jadi bapak kerja Di rumah pun Jauh lebih nyaman Terang lebih nanti Relasi yang dibangunnya Kayak gitu Jadi betul-betul Smart home-nya Langsung dicoba Betul-betul langsung Bisa dirasakan Mofaatnya Kayak gitu Agar dapat apa Tadi eksperimen Pertama dulu Kalau kita Kayak gitu kan Oke ya Mungkin Gak kerasa Udah setengah Sepuluh Pasti masih kurang ya Karena memang Kebetulan Kodarumoh Kang Wildan Lagi Kurang Enak badan Kecapean Udah muter-muter Proyek Alhamdulillah Jadi Saya sementara Yang menggantikan beliau Biasa di belakang layar Yang mudah-mudahan Sedikit ilmu Yang Saya dapatkan Bisa bermanfaat Buat Ibu bapak semua Dan Bila mana ada Kesalahan kata Itu Dari saya pribadi Mohon dimaafkan Untuk Minggu depan Atau ngopi di acara depan Insya Allah Yang akan Berbagi Itu Kang Latif Yang alhamdulillah Beliau itu peserta Master Pre-Pro Peserta Master Pre-Pro Yang alhamdulillah Proyeknya udah mau Proyek ketiga Menuju keempat Insya Allah sih Udah jadi master Kayaknya di bisnis Pre-Pro nya Nanti Akan belajar Bareng-bareng Di developerannya Kayak gitu Nah Untuk Di acara hari Senin Pendalaman dari materi ini Ya nanti ya Ini kan baru Berapa poin aja Poin yang pertama Poin yang kedua Nanti di acara ngabari Setiap hari Senin Setiap hari Senin Nanti saya informasikan Nah setiap hari Senin Gimana caranya Yang poin-poin berikutnya Teman-teman Kalau bisa ikut Gitu kan Jadi kita betul-betul Praktek bareng Nanti terkait Cara banjir Holdernya ini Nah kalau mau konsultasi Tanya Jafri Jawab-jawabnya apa Boleh chat ke saya Ya Yang langsungkan Masih saya bisa jawab Masih saya jawab Kalau saya gak bisa jawab Saya ke Kang Wildan Minta bantuan Kayak gitu Nah mudah-mudahan Dengan waktu yang Kurang lebih dari Dua jam ya Dua jam kurang gitu kan Bisa memberikan manfaat Buat Kita semua Kita tutup Majelis ilmu kita hari ini ya Dengan baca hamdallah Alhamdulillah Dan doa Kiparatul Majelis Sekian saja dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat istirahat ya semuanya ya Bapak Ijin saya leb ya Oke Ketemu lagi nanti di hari Senin Di acara Ngabari Di acara Rabu Malamnya nanti Rabu Malam ya Setiap hari Rabu Tepatnya malam Kamis Setiap jam 8 Itu rutin kita acara ngopi ya Mohon izin ya Saya pamit ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton